Kader Muhammadiyah mendatangi Mabes Pori untuk memenuhi panggilan penyidik Direkturat Tindak Pidana Cyber Baris Kempori. Keduanya diperiksa penyidik sebagai saksi atas kasus ujuran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap keluarga Muhammadiyah oleh tersangka APH Sinuddin yang merupakan ASN Dibrin. Didampingi kuasa hukumnya, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamut Murot dan Sekretaris Majelis Wakaf PP Muhammadiyah Masuri Masuda memberikan keterangan terkait ujuran kebencian yang dilakukan oleh APH Sinuddin. Keduanya diperiksa penyidik Baris Krim sebagai saksi atas kasus ujuran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap keluarga Muhammadiyah di media sosial yang disampaikan ASN Dibrin, APH Sinuddin. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pihak pedagang hukum mendidak tegas terhadap pelaku ujuran kebencian dan dirinya menyerahkan seluruh pemeriksaan terhadap pihak kepolisian. Ya harapannya tentu, harapan tentu dari kami bahwa ini negara hukum. Kalau kasus-kasus sebelumnya ketika terjadi kasus yang sama itu kan aparat penegak hukum begitu cepat, bahkan beberapa diantaranya sudah masuk penjara. Nah silakan aparat penegak hukum mau bersikap seperti apa atas laporan dari teman-teman Muhammadiyah. Diketahui APH Sinuddin yang merupakan ASN di lingkungan Brin ditangkap polisi atas kasus ujuran kebencian terhadap Muhammadiyah buntut dari perbedaan penetapan satu syawal 1444 Hijriah. Selain ujuran kebencian, APH Sinuddin juga menuliskan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang dituliskan melalui laman komentar di media sosial. Dari Jakarta, Rian Rahman, Dipo Adi Muharram, INews melaporkan.